Disabilitas, gangguan jiwa, pencoblosan didampingi petugas. Berikut liputan ya, Pemirsa. Penyandang disabilitas, gangguan jiwa, binaan panti sosial binalara Sarapan Sentosa sejak Rabu pagi mendatangi tempat pemungutan suara yang berada di halaman panti. Para penyandang disabilitas, gangguan kejiwaan ini menggunakan haknya sebagai warga negara dalam pemilihan presiden dan legislatif. Di dampingi pengasuh panti, para penyandang disabilitas ini mengikuti proses pemilihan, mulai dari pendaftaran hingga pencoblosan kertas suara. Para warga binaan yang telah memiliki nomor induk kependudukan ini turut serta dalam pemilihan karena telah memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 198, menggunakan haknya sebagai pemilih disabilitas grahita. Di Sukabumi, Jawa Barat, kekhawatiran masyarakat terhadap pemilih yang memiliki gangguan jiwa saat mencoblos tak terbukti ketika warga binaan panti sosial rehabilitasi gangguan jiwa Auraulas Asi di Kecamatan Pelabuan Ratu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, lancar menggunakan hak pilihnya. 12 orang dengan gangguan jiwa dari 18 orang yang terdaftar dari daftar pemilih tetap di TPS 23 Jati Jayanti Kecamatan Pelabuan Ratu Kabupaten Sukabumi datang bersama-sama untuk ikut serta dalam Pesta Demokrasi Pilek dan Pilpres 2019. Dengan didampingi petugas panti dan TPS, 12 orang penyandang gangguan jiwa ini terlihat tertib menunggu untuk dipanggil giliran mencoblos. Selain para penyandang gangguan jiwa, warga binaan lembaga permasyarakatan lapas dan rumah tahanan rutan juga menggunakan hak pilih mereka. 600 warga binaan lapas kelas 3 Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Jawa Barat ikut berpartisipasi dalam pemilu 2019. Sementara sisanya sekitar 500 warga binaan tidak bisa menggunakan hak pilih termasuk warga binaan terorisme Abu Bakar Baasyir dan warga binaan kasus ujaran kebencian Buniyani. Selain dilapas Gunung Sindur, sejumlah tahanan korupsi juga ikut menggunakan hak pilihnya. Sejumlah terdakwa kasus korupsi dibawa dari rutan Pomdal di Jalan Guntur dan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 11 siang untuk melakukan pencoblosan. Di antara tahanan KPK yang mencoblos adalah anggota DPR Bowo Sidik Pangarso serta Idrus Marham, mantan Menteri Sosial yang juga mantan Sekjen Partai Golkal. Usai mencoblos, para tahanan KPK ini menunjukkan jari bertinta sebagai bukti telah berpartisipasi dalam pemilu. Sebanyak 63 tahanan KPK terdaftar menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Cabang Guntur, rutan KPK. Sementara sebanyak 102 tahanan KPK mencoblos di rumah tahanan lain. Tim Liputan, Trans7.